hai 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 haaaaaaah kalian tau gak sih ini sayur apa? yaps, bener banget ini tuh sayur binahong kalau orang indonesia tuh bilangnya binahong, ya kan? ada kan di indonesia sayur kayak gini sayur binahong bentuknya tuh kayak gini tuh agak lebar-lebar kayak bayum gitu ya cuman ini bedanya agak berlendir gitu nih, daun binahong tuh kayak gini nih sayurnya tuh kayak gini ya kan ya hampir mirip kayak bayam lah ya daunnya kayak gitu agak lebar-lebar juga oke kali ini aku juga mau kasih kalian lagi tutorial cara masakan ala orang taiwan yaitu contohnya sayur pinahong ini ya next ini dia perbumbuannya yang mau kita pakai yaitu kita cincang bawang putih secukupnya aja ya gak usah banyak-banyak ini kayak gini udah aku cincang mau dipotong-potong diiris juga boleh tapi aku lebih senang dicincang next selanjut ini dia aku pakai aldu jamur gak tau aku ini mereknya apa kalau kalian mau beli kalian boleh lihat aja ini botolnya terus kalian beli di pxmart dan toko-toko taiwan lainnya oke ini dia garam kalau garam ya kalian pasti tau lah ya next lanjut mau aku cuci bersih dulu ya daun pinahongnya aku tuh kalau nguci daun pinahong kayak gini kayak gini ya ngucinya satu-satu gitu takutnya ada uletnya atau enggak ada kotor-kotoran yang nyempil ya jadi aku tuh satu-satu gini cucinya biar bener-bener bersih gitu loh sayurnya nih kayak gini satu-satu ya kan sampai bersih semuanya aku cuci tuh kayak gini ya aku cuci-cuci semua kayak gini dan ini dia selesai aku cuci-nya tuh dia kita ambil batangnya bagian yang empuknya aja ya kalau yang kerasnya itu gak usah dipakai karena itu keras banget dan aku tuh kalau motongnya tuh kayak gini sebenernya kalau motongnya ya sesuai selera kalian lah ya gimana aja juga boleh yang penting yang kerasnya jangan dimasukin batangnya yang kerasnya jangan dimasukin inget yang kerasnya jangan dimasukin oke kita ambil yang bagian lembeknya aja karena ini tuh mau ditumis bukan di sayur ya kalau orang Indonesia itu bilangnya daun pinahong ini katanya obat ya bener gak sih ya kan gak tau juga deh aku kurang paham tapi waktu aku di PT dulu banyak itu mbak-mbak yang ngerebus taun pinahong ini katanya itu obat tapi aku juga gak begitu paham sih ya obat apanya yang pasti ya direbus dulu kalau di Indonesia itu dulu ada ya temen aku itu satu PT dia tuh gak tau aku lupa sakit apa tapi dia tuh hampir setiap hari ya makan enggak apa sayur pinahong ini tapi sama dia tuh bukan di oseng gitu sama dia cuma dipus doang terus dicocok sambal gitu loh tapi aku juga gak tau dan mungkin sesuai selera ya kalau kalian seleranya kayak gitu juga boleh tapi kan ini aku kasih tutorialnya cara masakan ala orang Taiwan ya jadi aku tuh masaknya kayak gini tuh terus selesai potongnya tuh lihat aku ya lanjut ini kita dipanasin minyak goreng secukupnya aja gak usah banyak-banyak ya iyalah gak usah banyak-banyak emang lu kira mau berenang ya kan banyak-banyak secukupnya aja oke ini dia tuh minyak udah panas tuh lihat aja lah ya lihat aja tuh kan udah panas gak usah tangan lu yang lu masukin gila-gila aja kan yang lu masukin melepuh dah tuh tangan lu oke tuh dia bawang putihnya aku masukin terus langsung kita aduk-aduk ya kan ingat ya aduk-aduk pakai sutil jangan pakai tangan lu lagi ya kan atau gak pakai kaki ya kan jangan juga boleh banget oke ini dia kita aduk-aduk aja sampai dia yang merata ya kan terus sampai kita tunggu aja sampai warnanya itu kuning gak pemasan ya jangan hitam banget jangan juga emas karat yang lu masukin ke sini ya itu beda cerita woy oke ini langsung kita aduk-aduk aja oke next selanjut ini dia sayur binahongnya tadi langsung kita masukin aja semuanya ya kan semuanya sayurnya aja ya pancinya gak usah ya kan baskomnya gak usah oke lanjut kita langsung aduk-aduk aja sampai dia merata ya kita aduk-aduk pelan-pelan ya kan biar gak tumpah-tumpah ingat pelan-pelan pelan-pelan penuh perasaan woy oke lanjut kita aduk-aduk aja sampai dia dia merata tuh ini kayak ginilah ya tuh tuh jangan lupa dikasih air matang secukupnya aja kuasa banyak-banyak ya kan ingat air matang jangan air good ya kan oke terus kita aduk-aduk sebentar tuh dia udah layu ya kelihatan gak sih layu iya ya layu-layu tau kan layu tau tau kan iya kayak kamu kamu-kamu-kamu yang lagi pada belum gajian ya kan tanggal tua nah pasti dah tuh mukanya layu-layu nih jangan lupa kita kasih puru pembuhannya kita kasih sedikit garam terus kita kasih lagi dia kaldu jamur oke sedikit aja usah banyak-banyak terus kita masukin dah tuh terus kita aduk-aduk lagi sampai dengan merata tuh ingat diaduk 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 aduk 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 sebentar aja oke terus kita langsung tutup aja sebentar ya sampai dia matang ingat sebentar aja jangan lama-lama soalnya kalau terlalu lama warnanya juga berubah jadi hitam dan gak bagus kira-kira kita tunggu satu menit aja oke next lanjut ini dia tadaa tumis daun binahong masakan ala orang Taiwan udah jadi nih nih kayak gini masakannya simple kan oke next aku masak apa lagi ya see you next time bye-bye bye